Halo cuy, kembali lagi bersama gue Ali di channel Antimeta. Seperti biasa di video kali ini, gue bakal share-share game lagi nih pada kalian semua. Untuk list game kali ini, gue bakal share game ringan yang bergenre Action Adventure. Game Action Adventure menjadi salah satu genre yang dikemari oleh para gamer, yang tentunya menyukai petualangan dan beragam aksi pertarungan yang disajikan dalam game. Sebenernya game Action Adventure merupakan genre hybrid yang menggambungkan dua genre tersebut. Maka dari itu, game ini tentunya akan semakin seru dan menarik untuk dimainkan. Penasaran apa aja gamenya? Nah, pada video kali ini saya sudah merangkum beberapa game Action Adventure ringan untuk PC atau laptop tentang. Sebelum lanjut ke listnya buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar selalu dapat update seputar game PC ringan dari channel ini. Unravel Unravel merupakan game puzzle platform yang dideveloperi oleh Coldwood, interaktif dan dirilis pada tahun 2016 di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Game ini berpusat di sekitar protagonis Yarni, makhluk seukuran apel yang terbuat dari benang merah. Ini menjelajahi dunia di sekitarnya yang membuat hal-hal kecil sehari-hari terlihat besar karena ukurannya yang kecil. Dengan menggunakan benang dari tubuhnya, Yarni menciptakan tali untuk membentuk jembatan, menarik benda, dan mengayunkan benda. Benang adalah media utama yang digunakan untuk memecahkan teka-teki kompleks. Saat Yarni bergerak, benang yang terdapat dalam tubuhnya itu terurai. Menciptakan garis yang harus digunakan pemain untuk memecahkan teka-teki agar bisa maju. Ini juga menjadi tantangan karena Yarni berjalan terlalu jauh, akan membuatnya menjadi karangkai yang ramping. Assassin's Creed Liberation Assassin's Creed Liberation merupakan game action-adventure stealth yang dideveloperi oleh Ubisoft dan dirilis pada tahun 2012 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Assassin's Creed Liberation mempertahankan dunia terbuka dan gameplay dari game sebelumnya. Pemain berperan sebagai Assassin Aveline de Granpé di Louisiana abad ke-18. Karena game ini menggunakan engine yang sama dengan Assassin's Creed 3, sebagian besar animasi dari game tersebut digunakan kembali. Namun, Aveline memang memiliki beberapa animasi unik serta kemampuan untuk menggunakan senjata ganda. Mekanik gameplay baru yang eksklusif untuk Liberation termasuk kemampuan chain kill. yang memungkinkan Aveline untuk melakukan serangan berantai untuk membunuh banyak musuh. App Out App Out merupakan game beat-em-up yang dideveloperi oleh Gage Guzillo dan dirilis pada tahun 2019 di platform Microsoft Windows. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. App Out merupakan game beat-em-up single player yang dimainkan dari perspektif top-down. Pemain mengendalikan gorilla yang berlari melalui labirin sambil menghindari musuh dalam bentuk manusia yang memegang senjata. Tujuan utama dari game ini adalah untuk melarikan diri dari setiap level dan membunuh musuh secara teknis tidak diperlukan untuk melanjutkan. Desain labirin diacak dan sedikit berbeda pada setiap permainan, sehingga tidak mungkin untuk mengingat tata letak level. Tomb Raider Legend Tomb Raider Legend merupakan game action-adventure yang dideveloperi oleh Crystal Dynamics dan dirilis pada tahun 2006 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Tomb Raider Legend merupakan game aksi petualangan single player di mana pemain mengontrol Lara Croft dari sudut pandang orang ketiga melalui delapan level yang ditetapkan di tujuh lokasi di seluruh dunia. Sebagai Lara Croft, pemain dapat melompat, memanjar, dan berayun di sepanjang tepian dan tiang atau tangga vertikal. Teka-teki dapat memblokir kemajuan di level hingga Lara menyelesaikannya dengan mengaktifkan saklar di dalam area. Di beberapa bagian, pemain harus melewati acara waktu cepat dengan bereaksi terhadap perintah kontrol yang muncul di layar. Resident Evil 5 Resident Evil 5 merupakan game terpersen shooter yang dideveloperi oleh Capcom dan dirilis pada tahun 2009 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Resident Evil 5 adalah penembak orang ketiga dengan perspektif over the shoulder. Pemain dapat menggunakan beberapa senjata termasuk pistol, senapan, senapan otomatis, sniper, dan peluncur granat, serta serangan jarak dekat. Game ini melebetkan pertempuran boss banyak diantaranya yang berisi acara waktu cepat. Seperti di game Resident Evil 4, pemain dapat meningkatkan senjata dengan uang dan harta yang dikumpulkan dalam game dan menyembuhkan diri mereka sendiri dengan herbal. Fitur baru termasuk musuh yang terinfeksi dengan senjata dan granat kemampuan untuk meningkatkan senjata kapan saja dari layar inventaris tanpa harus menemukan pedagang dan melengkapi senjata dan item secara real-time selama bermain game. Game ini juga menampilkan teka-teki, meskipun lebih sedikit dari game sebelumnya. I Am Alive I Am Alive merupakan game action-adventure survival yang didevelopperi oleh Ubisoft dan dirilis pada tahun 2012 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. I Am Alive merupakan game survival aksi petualangan yang tidak disebutkan namanya dari sudut pandang orang ketiga. Mekanik permainan yang paling sering digunakan adalah memanjat yang diatur oleh pengukur stamina di mana aktivitas yang menutup fisik seperti melompat atau berlari mengerahkan stamina. Begitu kaki protagonis terlepas dari tanah, semuanya mengarahkan stamina bahkan menggantung tanpa bergerak. Beberapa tindakan mengarahkan lebih banyak stamina daripada yang lain misalnya, melompat dari satu blok ke blok lainnya. Pengukur stamina terisi ulang secara otomatis saat pemain berada di tanah yang kokoh kecuali jika protagonis berada di luar di permukaan tanah. Dark Souls 2 Dark Souls 2 merupakan game action RPG yang dideveloperi oleh From Software dan dirilis pada tahun 2014 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Dark Souls 2 mempertahankan mekanisme serupa dari pendahulunya di seri Souls. Dikenal karena kesulitannya, baik boss maupun musuh standar berpotensi mengalahkan pemain hanya dalam beberapa pukulan. Game buruk dihukum berat oleh sebagian besar musuh, peluang untuk memulihkan kesehatan terbatas dan seperti dalam Demon's Souls. Sedangkan setiap kematian, kesehatan maksimum pemain berkurang. Ini disebut lekukan dan hanya turun ke batas bawah yang ditentukan sampai pemain mengeluarkan barang langkah untuk mengembalikannya. Game ini menggunakan bentuk mata uang bersama yang disebut jiwa, yang digunakan sebagai poin pengalaman untuk naik level dan juga sebagai mata uang untuk membeli barang dari toko. Yakuza Kiwami Yakuza Kiwami merupakan game action-adventure yang didevelopperi oleh Ryuga Kotoku Studios dan dirilis pada tahun 2016 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox One. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Seperti game aslinya, Yakuza Kiwami adalah game aksi petualangan dengan elemen RPG yang diatur dalam lingkungan dunia terbuka dan dimainkan dari sudut pandang orang ketiga. Pemain mengontrol protagonis Kazuma Kiryu saat ia menjelajahi jalan-jalan ke Murucho, sebuah distrik fiksi Tokyo berdasarkan distrik Kabukicho di kehidupan nyata. Selain cerita utama, pemain akan secara acak menghadapi musuh di jalan untuk bertempur, serta bertemu orang-orang yang menawarkan misi sampingan ke Kiryu yang dapat diselesaikan untuk mendapatkan hadiah. Dead Cells Dead Cells merupakan game rock-like Metroidvania yang didevelopperi oleh Motion Twin dan dirilis pada tahun 2018 di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Dead Cells merupakan game 2D side-scrolling kombinasi dari game rock-like yang dihasilkan secara prosedural dan game Metroidvania berbasis eksplorasi aksi. Pemain mengontrol prisoner makhluk amorph yang dapat merasuki mayat manusia. The Prisoner menjelajahi pulau fiksi yang dipenuhi monster bermutasi yang harus dilintasi agar prisoner dapat membunuh raja pulau itu. Saat pemain mati, mereka kehilangan semua senjata dan peningkatan yang diperoleh dalam permainan, tidak termasuk beberapa item permanen. Senjata terutama mencakup pedang, busur, perisai, dan jebakan yang dapat ditempatkan yang membahayakan musuh yang mendekati mereka. Prisoner dapat bergerak melintasi tanah untuk terlebar dalam pertempuran jarak dekat atau dengan menggunakan senjata jarak jauh dan perangkap untuk melukai musuh dari jarak jauh. Max Pantry Max Pantry merupakan game terpeser ter-action-adventure yang dideveloperi oleh Rockstar dan dirilis pada tahun 2012 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Max Pantry merupakan game ter-persen shooter di mana pemain berplan sebagai Max Pantry. Fitur baru dari seri ini adalah sistem penutup yang memungkinkan pemain mendapatkan keuntungan taktis dan menghindari kerusakan dari musuh. Untuk maju melalui cerita linier, pemain menghadapi musuh di seluruh level. Game ini menampilkan adegan-adegan interaktif yang bertransisi dengan mulus ke dalam game yang berkelanjutan. Dalam pertempuran, tujuan otomatis dan sistem penutup dapat digunakan sebagai batuan melawan musuh. Jika pemain mengalami kerusakan, obat penghilang rasa sakit dapat digunakan untuk memulihkan kesehatan. Pemain menggunakan serangan jarak dekat, senjata api, dan bahan peledak untuk melawan musuh. Mount & Blade Warband Mount & Blade Warband merupakan game action RPG strategi yang didevelopperi oleh Tailworld Entertainment dan dipublis oleh Paradox Interactive. Game ini dirilis pada tahun 2016 dan ada di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Mount & Blade Warband merupakan game sandbox RPG yang berlangsung di tanah abad pertengahan Kalradia. di awal game, pemain dapat menyesuaikan karakter mereka sendiri. Titan Quest adalah game action RPG yang berlatar di dunia kuno. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan didevelopperi oleh Iron Lore Entertainment dipublis oleh THQ. Di game ini, pemain bisa mendapatkan poin pengalaman dengan cara mengalahkan musuh dan menyelesaikan quest yang diberikan NPC. Poin yang dikumpulkan nanti bisa digunakan untuk meningkatkan skill karakter dan juga bisa digunakan untuk meningkatkan atribut karakter. Jika pemain mati, otomatis bakal respawn kembali di area yang sudah ditentukan. Misi di game ini dibagi menjadi dua yaitu misi utama dan misi sampingan atau sering disebut dengan main mission dan side mission. Dark Messiah of Mike and Magic Dark Messiah of Mike and Magic merupakan game action RPG yang didevelopperi oleh Arkane Studio dan dipublis oleh Ubisoft. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di platform Microsoft Windows dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Fallout New Vegas Fallout New Vegas adalah game action RPG yang didevelopperi oleh Obsidian Entertainment dan dipublis oleh Bethesda. Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Kisah Fallout New Vegas berlangsung di tahun 2281 di wilayah yang mengelilingi bekas kota Las Vegas yang sekarang disebut New Vegas. Karakter utama dalam game ini adalah seorang kurir yang bekerja untuk Mojave Express. Game dimulai saat seorang kurir disergap oleh mafia bernama Benny dalam perjalanan ke New Vegas untuk mengirimkan barang misterius yang disebut Jeep Platinum. Mafia tersebut menembak kepala si kurir dan mengambil chipnya. Kurir yang tertembak tadi diselamatkan oleh Victor dan dirawat sampai keadaannya kembali membaik dan si kurir sudah siap untuk memulai perjalanan untuk menemukan dan melawan si mafia serta mendapatkan Platinum Chip kembali. Fallout 3 Fallout 3 adalah game action roleplaying yang didevelopperi dan sekaligus publishernya yalah Bethesda. Game ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player. Game Fallout 3 mengambil setting pada tahun 2277 dan dimainkan dari perspektif orang pertama dan player juga dapat mengubah ke perspektif orang ketiga. Dragon Age Origin Dragon Age Origin adalah game RPG yang didevelopperi oleh Bioware dan dipublis oleh EA. Game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360. Dragon Age Origin adalah game RPG yang dimainkan dari sudut pandang orang ketiga. Pemain mengontrol karakter seorang pengawas abu-abu bagian dari Ordo Petarung Elite yang ditugaskan untuk mengalahkan Ark Demon dan menyelamatkan dunia dari bencana yang disebut Black. Pemain membuat karakter mereka sendiri menyesuaikan jenis kelamin dan penampilan serta memilih ras dan kelas. Diablo 3 merupakan game action RPG hack and slash yang didevelopperi oleh Blizzard Entertainment dan sekaligus publisher-nya. Game ini dirilis pada tahun 2012 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows PS3 PS4 Xbox 360 Xbox One Nintendo Switch dan OS X. Mode yang dapat dimiinkan dari game ini single player dan multiplayer. Dragon Age Inquisition Dragon Age Inquisition merupakan game action RPG yang didevelopperi oleh Bioware dan dipublish oleh EA. Game ini dirilis pada tahun 2014 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 PS4 Xbox One dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Dragon Age Inquisition merupakan game action RPG yang mirip dengan pendahulunya. Di awal game pemain dapat memilih ras untuk karakter mereka yang terdiri dari human, dwarf, elf, dan kunari. Pemain dapat mengkostumisasi karakter mereka sendiri seperti menyesuaikan penampilan dan memilih jenis kelamin. Dark Souls Dark Souls adalah game action RPG tahun 2011 yang dikembangkan oleh From Software dan dipublish oleh Bandai Namco Games. Game ini adalah installment kedua dari Soul Series. Dark Souls mengambil tempat fiksi di kerajaan Lordran di mana pemain berperan sebagai karakter mayat hidup terkutuk yang memulai ziarah untuk menemukan nasib sesama. Dark Souls dimainkan dari perspektif orang ketiga. Mekanik inti dari game ini terdapat pada eksplorasi. Pemain didorong oleh game untuk melanjutkan dengan hati-hati, belajar dari kesalahan, atau mencari area alternatif untuk dijelajahi. Pemain dapat melakukan perjalanan antar area dan menjelajahi berbagai jalur sesuka hati. Meskipun persyaratan harus dipenuhi untuk membuka area tertentu. The Witcher 2 The Witcher 2 merupakan game action RPG yang didevelopperi oleh CD Projekt Red dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di platform Microsoft Windows, OS X, Linux, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Aspek yang ada di game The Witcher 2 sangat berbeda dari seri sebelumnya. Gaya bertarung di game ini jauh lebih kompleks dengan tambahan berupa kemampuan memasang jebakan dan membidik serta melempar senjata jarak jauh. The Witcher 2 menyertakan mode steel di bagian tertentu di mana pemain harus tetap tidak terdeteksi saat mereka menuju tujuan tertentu. Total Overdose Total Overdose adalah game ter-passion shooter yang didevelopperi oleh Deadline Games dan dipublis oleh SCI Games. Game ini dirilis pada tahun 2005 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Total Overdose merupakan game extra adventure open world terbesar shooter. Pemain berperan sebagai Ramiro, Tommy, dan Ernesto. Karakter yang paling sering kita pakai adalah si Ramiro, sedangkan Tommy dan Ernesto hanya bisa dimainkan di dua misi awal. Game ini memparodikan trilogi Mexico karya dari Robert Rodriguez. Lara Croft and the Guardian of Light Lara Croft and the Guardian of Light merupakan game action adventure yang didevelopperi oleh Crystal Dynamics dan dipublis oleh Square Enix. Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Prince of Persia The Son of Time Prince of Persia The Son of Time adalah game action adventure platformer Hack and Slash yang didevelopperi oleh Ubisoft Montreal dan dipublis oleh Ubisoft. Game ini dirilis pertama kali di konsol Game Boy Advance pada tanggal 28 Oktober 2003 dan game ini juga ada di beberapa platform yaitu PS2, Xbox, Microsoft, Mobile, PS4, dan Xbox One. Alan Wake American Nightmare Alan Wake American Nightmare merupakan game third percent shooter horror yang didevelopperi oleh Remedy Entertainment dan sekaligus publishernya. Game ini dirilis pada tahun 2012 dan ada di platform Microsoft Windows dan Xbox 360. Mode yang dapat diminkan dari game ini hanyalah single player. game ini masih menggunakan mekanisme pertempuran yang sama dengan game sebelumnya dimana Alan memiliki senter yang harus difokuskan pada musuh sebelum menembakkan senjata ke arah mereka. Alan Wake American Nightmare berfokus pada pertempuran berisi lebih banyak variasi senjata daripada game sebelumnya. Xenro Gera Fovell Xenro Gera Fovell merupakan game action adventure yang didevelopperi oleh High Voltage Software dan dipublis oleh Deep Silver. Game ini dirilis pada tahun 2015 dan ada di platform Microsoft Windows PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat diminkan dari game ini single player dan multiplayer. Pemain mengontrol Johnny dan Kinsey di lingkungan dunia terbuka. Gera Fovell berbagi banyak aspek gameplay dengan asuran sebelumnya terutama dimainkan sebagai penembak orang ketiga di kota dunia terbuka yang tersebar dengan pencarian, tujuan sekunder dan berbagai koleksi. Get Out of End memperkenalkan Angelic Flight yang memberikan sayap kepada pemain. Tidak seperti game Xenro sebelumnya, pemain tidak dapat menyelesaikan karakter yang dapat dimainkan. Namun, pemain maju melalui cerita dengan menyelesaikan aktivitas untuk mengisi metran satan rat yang membuka cutscene dan elemen cerita lebih lanjut. pemain mampu terbang di sekitar neraka dunia terbuka. Pemain juga dapat memanggil sekutu iblis untuk terbang bersama mereka. Senjata pada game ini terinspirasi oleh tujuh dosa mematikan. The Elder Scrolls 4 Oblivion The Elder Scrolls 4 Oblivion adalah game action RPG open world yang dikembangkan oleh Bethesda dan sekaligus publisher-nya. Ini adalah installment keempat dari seri Elder Scrolls. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Di dalam game ini, pemain dapat menjalankan side quest, berinteraksi dengan IPC, mengirim monster, meningkatkan karakter, dan berpergian kemana saja dan kapan saja saat bermain game. Game ini tidak pernah berakhir dan pemain dapat terus bermain setelah menyelesaikan misi utama. Gameplay di game ini juga mencakup sistem fast travel, di mana pemain bisa berpergian dengan cepat. Prince of Persia The Two Throne Prince of Persia The Two Throne adalah game action adventure, platformer, dan hack and slash yang dideveloperi oleh Ubisoft Montreal dan Ubisoft Kesapelangka. Terus dipublis oleh Ubisoft, game ini dirilis pertama kali di PS2 pada tanggal 1 Desember 2005 dan game ini juga ada di beberapa platform yaitu Gamecube, Microsoft Windows, Xbox, Mobile, PSP, Wii, dan macOS X. Mode yang bisa dimainkan dari game ini hanyalah single player. Assassin's Creed Brotherhood Assassin's Creed Brotherhood merupakan game action adventure style yang dideveloperi oleh Ubisoft dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Assassin's Creed Brotherhood merupakan game action adventure dengan penekanan utama pada game non-linear bergaya sandbox, parkour movement, style, assassination, dan melee fighting system. Red Faction Guerrilla Red Faction Guerrilla merupakan game third person shooter yang dideveloperi oleh Volition dan dipublis oleh THQ. Game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, PS4, Xbox 360, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Red Faction Guerrilla merupakan game third person shooter yang berlatar di dunia terbuka. Pemain mengontrol karakter yang bernama Alec Mason saat dia membantu fraksi merah untuk menggulingkan Earth Defense Force yang menindas di Mars. Spec Ops The Line Spec Ops The Line merupakan game third person shooter yang dideveloperi oleh Agare Development dan dipublis oleh 2K Games. Game ini dirilis pada tahun 2012 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Spec Ops The Line bercerita tentang misi penyelidikan terhadap sepasukan antara Amerika Serikat yang diduka desersi setelah Dubai dilanda serangan badai pasir yang hebat. Tomb Raider Anniversary Tomb Raider Anniversary merupakan game action adventure yang dideveloperi oleh Crystal Dynamics dan dirilis pada tahun 2007 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player. Tomb Raider Anniversary merupakan game aksi petualangan pemain tunggal di mana pemain mengontrol protagonis Lara Croft dari sudut pandang orang ketiga melalui 14 level yang ditetapkan di 4 lokasi di seluruh dunia. Lara Croft dapat melompat, memajar, dan berayun di sepanjang tepian dan tiang atau tangga vertikal merangkak melalui ruang kecil dan berayun di tali dan tiang horizontal. kemampuan lainnya termasuk berinteraksi dengan objek dan sekelar menggunakan pengait untuk mengucu cincin khusus untuk pemecahan teka-teki dan penjelajahan lingkungan, berenang dan menyelam di bawah air untuk waktu yang terbatas. Psychonauts 2005 Psychonauts 2005 merupakan game action-adventure platform yang dideveloperi oleh Double Fine Production dan dirilis pada tahun 2005 di platform Microsoft Windows PS2 dan Xbox. Mode yang dapat dibainkan dari game ini hanyalah single player. Psychonauts merupakan game platform yang menggabungkan berbagai elemen petualangan. Pemain mengontrol karakter utama Rush dalam tampilan orang ketiga membantu Rush mengungkap misteri di kamp pelatihan Psychonauts. Rush dimulai dengan kemampuan gerakan dasar seperti berlari dan melompat, tetapi seiring berjalannya permainan, Rush mendapatkan kekuatan pesekis tambahan seperti telekinesis, levitasi, tembus pandang, dan pyrokinesis. Kempempuan ini memungkinkan pemain untuk menjelajah lebih banyak camp serta melawan musuh. Kekuatan ini dapat diberikan dengan menyelesaikan misi cerita tertentu, mendapatkan peringkat pesisal lama permainan atau dengan membelinya dengan panah tersembunyi yang tersebar di sekitar camp. Riddick Escape from Butcher Bay Riddick Escape from Butcher Bay merupakan game action adventure yang didevelopperi oleh Starbreeze Studios dan dirilis pada tahun 2004 di platform Microsoft Windows dan Xbox. Game ini hanya rapat dimainkan dalam mode single player. Dalam Escape from Butcher Bay, pemain berperan sebagai Richard Riddick dan berusaha keluar dari penjara Butcher Bay. Game ini menggabungkan elemen dari genre game FPS, petualangan, dan sembunyi-sembunyi dan dimainkan terutama dari sudut pandang orang pertama. Pemain dapat berinteraksi dengan dan menerima misi dari pengkuni penjara dan mendapatkan informasi, alat, dan hadiah lainnya dengan menyelesaikan misi. Peter Jackson King Kong Peter Jackson King Kong merupakan game action adventure yang didevelopperi oleh Ubisoft dan dirilis pada tahun 2005 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Dalam game ini, pemain berperan sebagai penulis naskah New York Jack Driscoll dan gorila raksasa King Kong saat mereka berjuang untuk bertahan dari ancaman Pulau Tangkora pada tahun 1933. Tingkat manusia dikendalikan dari sudut pandang orang pertama, diselingi dengan petualangan manusia, adalah level di mana pemain mengontrol Kong sendiri melintasi geografi unik Pulau Tangkora melawan berbagai musteraksasa sambil mempertahankan An. Level Kong berlangsung dalam tampilan orang ketiga saat pemain mengerahkan Kong untuk meninju, mengambil, dan menggunakan benda atau mayat sebagai senjata. Kong juga bisa menggigit, memanjat, menyerang, melempar musuh, dan bahkan memukul dadanya untuk masuk ke mode kemarahan. Blood Rain Blood Rain merupakan game action-adventure hack and slash yang didevelopori oleh Terminal Reality dan dirilis pada tahun 2002 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Game dimulai pada tahun 1933 dan terdiri dari tiga babak. Di Morton, Louisiana, misi pertama Rain dengan Brimstone Society adalah untuk menyelidiki wabah penyakit tak dikenal di daerah tersebut. Cerita menempat ke depan beberapa tahun ke Argentina. Rain dikirim untuk menyusup ke markas Nazi dan menjaga GGG dari memperoleh artefak mistik yang dikenal sebagai Tengkorak Beliar dengan melenyapkan petugas organisasi. GTA 3 GTA 3 merupakan game action-adventure yang didevelopori oleh Rockstar dan dirilis pada tahun 2001 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. GTA 3 merupakan game aksi potualangan yang dimainkan dari sudut pandang orang ketiga. pemain menyelesaikan misi skenario linier dengan tujuan yang ditetapkan untuk maju melalui cerita. Dimengkinkan untuk menjalankan beberapa misi aktif pada satu waktu karena beberapa misi mengharuskan pemain untuk menunggu instruksi atau acara lebih lanjut. Di luar misi, pemain dapat dengan bebas berkeliaran terbuka dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi sampingan opsional. Pemain dapat berlari, melompat, atau menggunakan kendaraan untuk menafigasi dunia permainan. Dalam pertempuran, bidikan otomatis dapat digunakan sebagai bantuan melawan musuh. The Incredible Hulk The Incredible Hulk merupakan game action-adventure yang didevelop oleh Age of Reality dan dirilis pada tahun 2008 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. The Incredible Hulk merupakan game aksi petualangan di mana pemain mengontrol Hulk dalam dunia terbuka di Manhattan. Hulk memiliki berbagai serangan dan kemampuan yang terbuka dan meningkat seiring kemajuan pemain melalui permainan dan menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Hulk memiliki kemampuan untuk memulihkan kesehatan yang hilang dari serangan musuh dan juga dapat mengisi ulang kesehatan dengan mengupulkan tabung hijau yang tersebar di seluruh kota. Hulk dapat melakukan serangan yang lebih kuat dan membutuhkan sejumlah kemarahan untuk dieksekusi dan pecahannya dapat digunakan sebagai senjata dan perangkat. Misalnya, Max Pintu Max Pintu merupakan game action-adventure terperson-shooter yang didevelopperi oleh Remedy Entertainment dan dirilis pada tahun 2013 di platform Microsoft Windows PS2 dan Xbox. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Max Pintu merupakan penembak orang ketiga yang menampilkan level linier yang tersebar di tiga bab berbeda. Sepanjang sebagian besar permainan, pemain mengambil peran sebagai Max Pintu. Awalnya, senjata pemain adalah pistol. Saat mereka maju, pemain mendapatkan akses ke senjata yang lebih kuat termasuk pistol lain, senapan mesin ringan, senapan serbu, senapan sniper, dan senjata limparan tangan. Untuk melanjutkan permainan, pemain diberitahu apa tujuan selanjutnya melalui monolog internal Max. Untuk melanjutkan permainan, di mana Max mengulangi apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Saat pertama kali dimainkan game ini menawarkan satu tingkat kesulitan yang disesuaikan secara otomatis jika game tersebut terlalu sulit bagi pemain, misalnya jika karakter pemain mati terlalu banyak, AI musuh menjadi kurang efektif, sementara lebih banyak kesehatan dalam bentuk obat penghilang rasa sakit tersedia. Max Pintu memungkinkan pemain untuk mengaktifkan waktu peluru mode yang memperlambat waktu, sementara masih memungkinkan pemain untuk membilik secara real time, untuk memberi pemain lebih banyak waktu untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan. Yakuza Kiwami 2 Yakuza Kiwami 2 merupakan game eksternal adventure yang dideveloperi oleh Ryugago Toku Studios dan dirilis pada tahun 2017 di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat dimankan dari game ini hanyalah single player. Yakuza Kiwami 2 merupakan remake dari Yakuza 2 dan merupakan game aksi foto halangan yang diatur dalam lingkungan dunia terbuka dan dapat dimainkan dari sudut pandang orang ketiga. Mirip dengan judul remake sebelumnya, Yakuza Kiwami 2 mengikuti struktur plot yang sama dengan Yakuza 2 sambil menambahkan fitur gameplay baru dan peningkatan dari judul sebelumnya. Serta elemen cerita baru untuk menyelesaikan titik plot yang membingungkan dalam rilis asli dan mengingat game lebih dekat dalam judul lain dalam seri. Pemain mengontrol protagonis Kazuma Kiryu saat mereka menjelajahi distrik fiksi Jepang Kamurucho, Tokyo dan Sotenbori, Osaka berdasarkan lokasi kehidupan nyata. Pertarungan dirasarkan pada yang sebelumnya terlihat di Yakuza 6 meskipun dengan berbagai gerakan baru dan sinematik khusus Head Move. Resident Evil 4 Resident Evil 4 merupakan game action adventure survival horror yang dideveloper oleh Capcom dan dirilis pada tahun 2005 di platform Microsoft Windows PS2 dan Xbox 360 Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player Pemain mengontrol protagonis Leon S. Kennedy dari sudut pandang orang ketiga Gameplay berfokus pada aksi dan tembak menembak dengan elemen survival horror yang lebih sedikit Tidak seperti game sebelumnya di mana pemain hanya bisa menembak lurus atas atau bawah sekarang pemain memiliki lebih banyak opsi misalnya tembaker ke kaki dapat menyebabkan musuh tersandung dan tembakan ke lengan dapat membuat mereka menjatuhkan senjata pemain juga dapat menembak jatuh proyektil seperti kapak atau sabit yang dilempar musuh utama adalah penduduk desa yang kejam yang disebut sebagai Los Ganados Los Ganados dapat menghindar menggunakan persenjataan seperti gergaji mesin dan senjata proyektil dan mampu bekerja secara kolektif dan berkomunikasi satu sama lain GTA 5 City GTA 5 City merupakan game action adventure yang dideveloperi oleh Rockstar dan dirilis pada tahun 2002 di platform Microsoft Windows PS2 dan Xbox mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player GTA 5 City merupakan game aksi petualangan yang dimainkan dari sudut pandang orang ketiga pemain mengendalikan penjahat Tommy Versetti dan menyelesaikan misi skenario linier dengan tujuan yang ditetapkan untuk maju melalui cerita dimungkinkan untuk memiliki beberapa misi yang tersedia pada satu waktu karena beberapa misi mengharuskan pemain untuk menunggu instruksi atau acara lebih lanjut di luar misi pemain dapat dengan bebas menjelajahi dunia terbuka dalam game dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi sampingan opsional Blood Train 2 Blood Train 2 merupakan game action hack and slash yang dideveloperi oleh Terminal Reality dan dirilis pada tahun 2004 di platform Microsoft Windows PS2 dan Xbox game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player Hulk Hulk merupakan game action adventure yang dideveloperi oleh Radical Entertainment dan dirilis pada tahun 2003 di platform Microsoft Windows PS2 dan Xbox game ini dapat dimainkan dalam mode single player Hulk merupakan game aksi orang ketiga dimana pemain secara bergantian mengontrol Hulk dan alter ego manusianya yaitu Bruce Banner sebagian besar level pemainan adalah tahap beat'em up yang menampilkan Hulk sedangkan level banner terutama didasarkan pada stealth Madman Madman merupakan game action adventure yang dideveloperi oleh Silverback Studios dan dirilis pada tahun 2006 di platform Microsoft Windows PS2 dan Xbox game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player dalam game ini kita berperan sebagai Joy yang dipaksa untuk masuk ke dunia kejahatan saat dia menyelamatkan tanang kanan seorang Don di Vietnam misi permainan adalah serangkaian kilas balik saat Joy didorong ke tempat Don untuk menyelesaikan misi The Godfather The Godfather merupakan game action adventure yang dideveloperi oleh EA dan dirilis pada tahun 2006 di platform Microsoft Windows PS2 dan Xbox game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer The Godfather merupakan game aksi petualangan dunia terbuka yang dimainkan dari sudut pandang orang ketiga dimana pemain mengontrol protagonis Aldo Trapani saat dia naik melalui jajaran keluarga Korloin dengan kebangkitannya bersinggungan dengan narasi film pada banyak kesempatan gameplay dasar dan mekanisme permainan mirip dengan sebagian besar judul game open world karena pemain dapat melakukan perjalanan melintasi kota dengan bebas menguasai kendaraan melakukan apapun yang mereka inginkan dalam hal menyerang atau membunuh NPC dan maju melalui alur cerita di waktu ruang mereka sendiri Mafia Mafia merupakan game action-adventure yang dideveloperi oleh Lucian Softwork dan dirilis pada tahun 2002 di platform Microsoft Windows PS2 dan Xbox game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player gameplay alur cerita Mafia terdiri dari mengemudi terutama pelayaran kota yang mudah antara lokasi yang berbeda serta kejar-kejaran dan balapan selain kota dan pedesaan interior terperinci seperti bandara kota museum, gereja, penjar yang ditinggalkan restoran dan bardon seleri juga disertakan perubahan cuaca dan siklus yang malam sedang digunakan di game ini meskipun misi berlangsung pada waktu yang ditentukan dan cuaca tetap selama durasi level Gun Gun merupakan game action-adventure yang dideveloperi oleh Neversoft dan dirilis pada tahun 2005 di platform Microsoft Windows PS2 dan Xbox game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer Gun menampilkan lingkungan game action RPG termasuk misi sampingan yang menambah cerita misi sampingan ini dapat meningkatkan statistik pemain dalam game ini pemain mengontrol protagonis Colton White dari sudut pandang orang ketiga pemain dapat membeli peningkatan menggunakan uang yang diperoleh dari aktivitas opsional saat berpergian dari kota ke kota serangan badit sering terjadi dan pemain harus melarikan diri atau membela diri pemain dapat berburu dan membunuh berbagai hewan seperti kerbau kuda liar bahkan anjing liar dan hewan ternak beberapa mini game disertakan dalam game ini saat pemain maju melalui permainan mereka dapat memilih untuk menyelesaikan misi sampingan termasuk turnamen poker pengembalaan ternak penegakan hukum uji waktu dan perburuan hadiah L.E. Noire L.E. Noire merupakan game action adventure yang dideveloper oleh Rockstar dan dirilis pada tahun 2011 di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player L.E. Noire merupakan game kejahatan neonoir aksi foto halangan dimainkan dari sudut pandang orang ketiga game diatur dalam lingkungan dunia terbuka yang menampilkan Los Angeles pada tahun 1947 pemain menyelesaikan kasus untuk maju melalui cerita memenuhi tujuan dalam urutan yang umumnya linier saat pemain menjelajahi dunia terbuka pemain juga dapat menyelesaikan kejahatan jalanan opsional skenario linier pendek dengan tujuan yang ditetapkan dan mengumpulkan barang-barang seperti gulungan film emas kendaraan novel dan catatan emas pemain juga dapat menemukan beberapa landmark berdasarkan momen nyata di Los Angeles pada tahun 1940-an di game ini pemain mengontrol Colpap seorang petugas patrulir Departemen Kepolisian Los Angeles yang maju melalui Biro Departemen Kepolisian Lalu Lintas Pembunuhan Wakil dan Pembakaran Scarface Scarface merupakan game action-adventure yang dideveloperi oleh Radical Entertainment dan dirilis pada tahun 2016 di platform Microsoft Windows PS2 dan Xbox mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player Scarface merupakan game aksi petualangan dunia terbuka yang dimainkan dari sudut pandang orang ketiga dimana pemain mengontrol Tony Montana saat ia mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas perdagangan narkoba Miami menghancurkan geng saingan dan memulihkan reputasinya sendiri di dunia kriminal gameplay dasar dan mekanismenya mirip seperti game GTA dengan demikian pemain dapat menyita kendaraan bergerak di sekitar peta dan berjalan kaki berinteraksi dengan warga sipil dan NPC baik yang bermusuhan maupun tidak terlibat dalam misi utama atau submisi dan menggunakan berbagai senjata seperti pistol senapan sniper peluncur roket gergaji mesin dan berbagai senjata jarak dekat seperti pipa dan parang Devil My Cry 3 Devil My Cry 3 merupakan game action adventure hack and slash yang dideveloped oleh Capcom dan dirilis pada tahun 2005 di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player aspek game di Devil My Cry 3 terdiri dari level misi dimana pemain melawan musuh melakukan tugas platforming dan mewocahkan teka-teki untuk maju melalui cerita performa pemain di setiap misi dinilai dari D hingga C B dan A dengan nilai tertinggi S dan SS nilai didasarkan pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi jumlah bola merah yang dikumpulkan pertempuran penggunaan item dan kerusakan yang diterima game ini melacak pertarungan penuh gaya dengan pengukur di layar yang merupakan kinerja serangkaian serangan kombo sambil menghindari kerusakan semakin lama seorang pemain menyerang tanpa pengulangan dan menghindari kerusakan semakin tinggi skornya sistem pertarungan Devil My Cry 3 memungkinkan pemain untuk menghubungkan serangan dengan setiap senjata memiliki sejumlah serangan oke coy itulah tadi beberapa game PC ringan dengan minimum spesifikasi yang rendah namun memiliki kualitas yang cukup bagus nah dari list game yang gue sebutin tadi kalian udah pernah namatin atau enggak minimal mainin gamenya kalian bisa tulis pendapat kalian di bawah dan buat kalian juga yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list ini kalian bisa share di kolom komentar mungkin videonya sampai disini saja terima kasih buat kalian yang udah melangkan waktu kalian buat nonton video ini like video ini kalau kalian suka dislike video ini jika kalian tidak suka terima kasih udah nonton ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax